Hanya berbekal ponsel pintar, seorang ibu rumah tangga di kota bandar Aceh-Aceh sukses mengajarkan resep kue secara daring. Bahkan, peserta kursus bisa mencapai lebih dari 15 ribu orang, baik dari dalam maupun luar negeri. Di era digital, semua bergerak serba cepat, termasuk usaha atau bisnis. Seperti yang dilakukan oleh Rosa Fianti, seorang ibu rumah tangga di kota bandar Aceh-Aceh. Hanya dengan berbekal ponsel pintar, ia bisa merauk pundi-pundi rupiah. Dengan latar belakang usaha kue yang dirintisnya, Rosa justru kini lebih sukses menjadi seorang pengajar kursus pembuatan kue secara daring. Jumlah peserta kursusnya pun tak main-main, bisa mencapai lebih dari 15 ribu peserta. Tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga luar negeri. Alhamdulillah, sekarang pesertanya sudah 15 ribu lebih ada. Alhamdulillah, dari tahun 2000, berapa itu kita COVID? 2020 lah ya. Sampai sekarang itu sudah lumayan, alhamdulillah. Makan ada yang dari luar negeri, dari Kuala Lumpur ada. Yang dari Singapura, dari Kautar ada juga. Yang dari Kautar itu saya tanyakan, dia ada pembantu yang dari Indonesia yang bisa mentranslate bahasa kita. Terus, penggunaan telur, nanti semuanya saya jelaskan di ESN. Proses pembelajaran yang diberikan Rosa dalam kursus daring ini terbilang sederhana. Ia memberi materi video resep kue dengan menggunakan ponsel pintar miliknya. Diedit, lalu dibagikan melalui akun Instagram, WhatsApp, dan Telegram kepada para peserta kursus. Peluang digital ini ditangkap dengan baik oleh Rosa. Bagaimana tidak, saat ini paket kursus resep kue online yang ditawarkannya beragam. Mulai dari 300 ribu rupiah hingga jutaan rupiah. Bukan hanya itu, ia juga bersedia mengajarkan peserta yang datang langsung ke rumahnya. Meski demikian, Rosa juga tidak pelit untuk tetap membagikan resep kue secara gratis untuk saling membantu sesama ibu rumah tangga. Bukan hanya sibuk menjadi pengajar kursus online, UMKM Rosa bernama KM Cakes juga setiap hari masih menerima pesanan berbagai kue yang dipasarkannya secara daring. Saya kan sering share resep sama tips di Instagram kan. Dan dari situ berlanjut, saya buka informasinya di story Instagram waktu itu. Saya buka informasi, kalau saya sudah buka kursus online, Alhamdulillah itu lumayan lah besertanya itu semua rata-rata pertama-tama itu dari luar semua. Terus berlanjut sampai sekarang. Alhamdulillah sekali. Di samping itu ada juga terima-terima orderan kue kan. Bisnis secara digital yang dilakukan oleh Rosa, kini menjadi inspirasi bagi ibu rumah tangga lainnya. Berangkat dari menitip kue di warung-warung, kini usahanya tumbuh dan berkembang. Digitalisasi yang menjadi hal mutlak saat ini dimanfaatkan dengan baik untuk menuhi kebutuhan pelanggannya secara lebih luas. Raja Umar, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh.